selamat menikmati Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ukti Gimana kabarnya Ukti? Alhamdulillah baik, Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah Ukti, siapa namanya? Nama saya Afina Fiman Afaita Afina Fiman Afaita Asal mana? Asal Padarinca Ukti Afina Fiman Afaita Sekarang udah kelas berapa? Kelas 6 Ustaz Kelas 6? Udah berapa lama berarti di pondok pesantren atau fikiah? Dua setengah tahun Berarti masuknya Ukti Afina di kelas 4? Iya, betul Apa sih alasan Ukti Afina Masuk pondok? Alasan Pina masuk pondok pesantren atau fikiah Pina termotivasi A-A-A-Pina Yang disini Punya-punya A? Punya Ustaz Oh gitu Apa sih yang bisa bikin Afina termotivasi? Akhirnya Afina mau belajar di Attafiqiah itu apa? Apa yang bisa dilakukan mencapai ini apa? Iya Setiap perpulangan beliau pasti menjadi imam di masjid Terus mengajar anak-anak makhori jeluruh Ngaji? Ngajar-ngaji di rumah? Iya Ustaz Masya Allah Akhirnya bikin Afina mau belajar di Attafiqiah? Iya benar Oke Alhamdulillah Oke selama ini Selama ini Uti Afina sudah belajar 2,5 tahun di pondok Kira-kira apa sih perasaannya Selama ini kan hidup biasa sama orang tua Kita tidur di rumah Tapi sekarang jauh dari orang tua Jauh kemana-mana Rasanya gimana? Seru sih Seru? Seru Ustaz Apa yang bikin kita punya seru? Banyak teman Banyak teman Iya dari berbagai daerah Itu yang bikin Afina seru ya Jadi betah di pondoknya? Betah Alhamdulillah Oh Uti Afina? Iya Uti Afina Kira-kira pencapaian apa sih yang Uti Afina dapatkan selama ini? Dalam 2,5 tahun ini? Alhamdulillah Afina bisa mendapatkan juara umum Juara umum? Iya Masya Allah Itu di kelas berapa kalau boleh tahu? Di kelas 5 Di kelas 5 Sebelumnya di kelas 4 Dapat juara? Dapat Juara keberapa? Juara 2 Juara 2 Insya Allah Jadi juara 2 langsung setahun naik ke juara umum Iya Juara umum itu luar biasa bro Ya perjuangan banget Karena apa? Karena nilai akumulasi terbaik dari kelas 1 sampai kelas 6 Ya makanya disini juara umum itu salah satu Berarti dia mempunyai nilai baik entah itu akhlak apapun pelajaran di kelasnya Oke Uti Afina Kalau boleh tahu ya Apa sih yang bikin Uti Afina ini jadi termotivasi ya? Kan sebelumnya di kelas 4 juara 2 ya Ini bisa ke juara umum Loncatnya itu langsung loncat jauh gitu Apa sih motivasinya? Motivasi Afina sih pengen nunjukin sama orang tua Orang tua Fina Bahwa Fina tuh bisa melebihi kakak Afina Akhirnya Afina belajar dengan sungguh-sungguh? Iya belajar terus belajar sampai akhirnya Fina bisa mendapatkan juara umum Setelah satu tahun perjuangan gitu kan dengan nilai yang tadinya juara 2 Sampai bisa jadi juara umum Masya Allah Uti Afina Dengan Uti Afina jadi juara umum pasti ada kan Mata pelajaran Uti Afina tuh suka banget pasti kan Kira-kira apa sih mata pelajaran apa yang Fina suka? Fina tuh paling suka pelajaran Nahu Nahu? Iya Kenapa? Karena belajar tentang domir-domir gitu Oh Fina suka sama domir-domir? Suka banget Ada berapa domir-domir? 14 Bisa disebutkan? Bisa Coba Tadi pelajaran yang Afina suka Sekarang kita balik Ada gak sih pelajaran emang? Bukan gak suka ya tapi kurang diminatin gitu sama Uti Afina tuh ada gak? Ada Ada Pelajaran apa yang kurang diminatin sama Uti Afina? Uti Afina tuh kurang minat di bahasa Inggris ya Bahasa Inggris? Apa sih? Emang perasaan bahasa Inggris kan mudah ya? Apa yang bikin Uti Afina itu gak suka? Gak suka susah ngucapin ya karena Pelafalan ya? Iya pelafalan Tapi Fina suka gurunya Ustaz Suka gurunya? Asya Allah Kenapa metode nyet kah yang bikin Afina suka? Metodenya Apa sih yang bikin Afina dengan metode apa gitu? Guru mengajarkan Afina sampai Afina Walaupun dengan tidak suka nih dalam pelajaran Tapi Afina bisa menerima guru itu dan Fina bilang suka sama gurunya gimana? Belajarnya gak ngebosenin gitu Terus Fina juga termotivasi dari guru bahasa Inggris Fina Fina kan mau jadi guru nih Ustaz Oh Ustaznya mau jadi guru? Iya Jadi Fina tuh ngajarnya harus kayak gitu tuh Biar gak bosen Mimik mukanya gitu kan Metode-metode ngajarnya ya Ya akhirnya bikin santri itu di kelas gak murung ya Kita bersemangat terusnya belajarnya ya Oke insya Allah Uti Afina Dengan dapatnya juara umum ya Pastinya kan ada metode khusus nih Bagaimana cara belajar yang menurut Uti Afina ini mudah Gampang gitu kan yang menurut mungkin yang lain beda gitu Apa sih metode khusus Uti Afina? Ada gak? Ada Ustaz Apa tuh metode khususnya? Metode khusus Afina tuh sebelum belajar Fina sorenya harus merangkum Ngerangkum Ngerangkum semua pelajaran atau pelajaran besoknya? Pelajaran buat besok Pelajaran buat besok Misalnya besok bahasa Arab Maka sorenya Fina harus belajar ngerangkum Ngerangkum dulu Buat apa emang merangkumannya? Biar lebih ringkas gitu Biar ringkas ketika belajar malam Fokusnya hapalnya hapalan untuk itu doang rangkuman Uti Afina Untuk mendapatkan juara umum Pastinya ada metode khusus Bagi seorang tuh biasanya untuk mudah hapal gitu Mudah belajar Biasanya ada metode khusus Kira-kira Uti Afina punya metode khusus gak? Punya Apa metodenya kalau boleh tau? Sebelum belajar Pina harus merangkum terlebih dahulu Ngerangkum? Terus setelah itu? Sorenya ngerangkum Malamnya kita fokus menghapal Fokus menghapal? Cukup? Buat menghapal semalam doang? Enggak Biasanya gak cukup? Bias Terus kapan lanjutinnya? Biasanya Pina ngelanjutin Abis sholat tahajud Pina lanjut menghapal Itu metodenya ya Metode khusus nih Kalian-kalian Siapa tau yang bisa kepake metodenya Itu dengan cara metode ngerangkum Biasanya Di buku tulisan Kita sebelum ujian Besoknya di mata pelajaran Nahu misalnya Kita terus itu rangkum dulu Di sore harinya Malam baru sampai Itu metode bagus Kawan-kawan Ya sekiranya nanti Ada yang minat Silahkan Oke Kalau cara belajar Biasanya kan banyak nih Cara belajarnya ya Saya sendiri tuh berbagai macam cara Saya punya temen Dulu tuh cara belajarnya Dengan dia Ngedengerin doang Dia cuma mendengarkan Dia duduk bersama temennya yang berisik ngapalnya Gitu kan Dia coba ngedengerin doang gini aja Tapi selesai dia ngapal Sampingnya disampingnya Dia sudah hafal juga Nah kira-kira Uhtia Pina Punya kan cara belajar Uhtia Pina gitu Biar mudah untuk ngapal Ada gak? Ada Pina Cara belajarnya Dengan Mengeluarkan suara Mengeluarkan suara Berarti teriak-teriak gitu Iya tapi gak Teriak juga Terus gimana Tempatnya untuk tempat Itu kan pasti bakal ngeganggu yang lain tuh Gimana tuh cari tempatnya Yang sunyi sih pastinya Yang sunyi Berarti sebelum itu nyari dulu nih tempatnya kosong gitu kan Iya Berbelajar sendirian disitu Biar keujukan Biasanya Tapi Pina Pina pernah juga Ustaz Kan temen antum ada yang mendengarkan Pina juga pernah tuh kayak gitu Mendengarkan Tapi cuma masuk Sedikit doang Gak kayak temen antum Langsung hafal kayak gitu Berarti ya metode cara belajar yang cocoknya Berarti dengan teriak ya Bukan dengan cara mendengarkan Oke Oke Tadi kita sudah membahas tentang Kegiatan belajar-belajar Di Pondok Saran atau Fikiyah Ya Ustaz Sudah mencapai Juara umum Yang sebelumnya juara dua Dan belajar terus menerus Dua metode Cara belajar yang Ustaz Bisa Akhirnya Dapat jadi juara umum Gitu kan Nah sekarang kita Beralih ke program unggulan Program yang dimana Yang paling diunggulkan Di Pondok Saran atau Fikiyah Kita tahu kan Ruara umum gulan atau Fikiyah itu ada tiga Ya Yang pertama adalah Tafid Tekno Yaumia Salafia Nah dari ketiga ruara umum gulan ini Ustaz Afinah masuk ruara umum gulan yang mana Alhamdulillah Ustaz Afinah masuk Tafid Tafid Asya Allah Cita-cita ini bakal jadi Hafizho Iya Amin Kita doakan ya kawan-kawan Semoga Ustaz Afinah Bisa jadi Hafizho 30 juz Oke Oke Ustaz Afinah Untuk ke program unggulan Kita kan ada banyak tahapan kan ya Untuk bisa jadi Tafid Tekno Misalnya punya kan ada beberapa tahapan sebelumnya ya Iya Kalau boleh tahu Tahapan apa aja sih Tahapannya itu kan ada tiga Ustaz Pertama kita tuh harus ikro Ikro Itu ikro itu semua santri Awal pertama kali masuk Pertama kali santri masuk Kita masuk ikro terlebih dahulu Kas ikro semuanya Iya Untuk memperjelas atau memperbaiki makroj-makrojil huruf yang belum benar Yang biar sesuai dengan sadaritas perna atau fikir Iya benar Kemudian setelah itu ada tahapan apa lagi setelah ikro Setelah ikro tahapannya kita mengambil aurod Aurod? Iya Apa itu aurod? Aurod itu di dalamnya terdapat doa-doa harian atau yomiah Jadi santri itu dituntut untuk menghapal doa-doa sehari-hari Dan disitu juga ada wiridan Jadi dihafal aurod itu Setorannya ke siapa? Ke mentor masing-masing Tapi setelah ke mentor masing-masing kita akan setorkan ke Umi Agar bisa dapat izazahnya Berarti dihafina sudah aurod juga ya? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Selesai aurod itu kan ada satu tahapan lagi ya tiapinnya ya? Iya Kira-kira tahapan apa itu? Makbul Ustadz Apa itu makbul? Makbul itu santri Wajib menghafal jujur 30 dan surat-surat pilihan Seperti al-mulaf, al-wakiyah, dan yasin Dengan metode pasoha Oke kalau boleh Praktikan dong satu surat yang pendek aja Untuk kita biar tau ya metode pasoha perusahaan atau pikir itu seperti apa Boleh? Boleh Ustadz A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna a'u'to'ina kalkawutaru Fasolli lirobi kawanharu Inna syari'a kahuwal abektaru Saudakallahul azim Kayak gitu Ustadz Masya Allah Begitu ya kawan-kawan Metode pasoha yang dilakukan Yang dipakai di pondok pesantren Tafiqiyah Oke berarti selesai makbul itu langsung ke Tafin Tafin Alasannya kenapa masuk Tafin? Kenapa gak ke Tekno atau Yumi Salafiyah? Bina sedikit cerita ya Ustadz Iya Pina sih sempat bingung Mau ngambil kitab Tafiz Tapi Pina berbincang lagi Dengan orang tua Dengan keluarga Yaudah Tafiz aja Tafiz aja Oke sekarang udah juz berapa? Mau juz tiga Ustadz Kita doakan sama-sama Semoga Tafinah ini bisa 30 juz ya Amin Amin Oke dari tiga tahapan untuk menuju Pergama unggulan Ikro, Aurad, sama Makbul Kira-kira ada gak sih yang Cerita paling berkesan Apina gitu Dalam doa Apina Lah yang ini gak bakal bisa Apina lupain Ada Ustadz Ketika dimana tuh? Di tahapan Makbul Tahapan Makbul Kenapa kalau gak tau? Di Pina disitu tuh banyak perjuangan banget yang Pina harus keluarkan pikiran tenaga gitu ya Ya Pina sampai ditolak lima kali loh Ustadz Lima kali Iya Gara-gara? Gara-gara bakrojainnya belum kena Belum kena Belum-belum sesuai dengan sandaritas Iya benar Berarti menurut Apina Huruf dari huruf bijai ya Huruf apa yang paling sulit? Ain Itu yang bikin Apina Ditolak terus Gagal terus Selama lima kali Iya benar Gimana emang? Sekarang kan berarti udah makbul nih gitu kan Udah masuk ke tahfit juga berarti udah bagus nih kan huruf Ainnya Gimana sih emang yang metode pasong Ain yang baik itu? Pertama Pina Pasti nyari Nyari orang yang udah makbul nih buat ngajarin Gimana sih cara metode belajarnya biar bisa Huruf Ain gitu ya Iya Ainnya keluar kayak gitu Terus ada yang ngomong Ini Uti Kepalanya nyelup di air Masukin ke air gitu Teriak di air Teriak Terus ada tuh Ada yang bilang juga Setiap bangun tidur teriak Ain gitu Tapi Pina terus nyoba kayak gitu Tetep ditolak Ditolak Masih belum belum sampai Sampai akhirnya gimana tuh? Sampai akhirnya Pina nemu cara ada dari salah satu ustad Katanya huruf Ain tuh hidungnya dipencet Terus mangap Baru keluar huruf Ain itu Berapa lama belajar huruf Ain? Tiga Dua tahun setengah Dua tahun setengah? Iya Untuk huruf Ain aja Huruf lainnya udah bisa Tinggul huruf Ain PRnya ya Alhamdulillah udah? Udah selesai Udah selesai Lumayan sulit ternyata Kawan-kawan Iya Gak semua orang mudah Untuk melakfalkan huruf Ain Butuh tenaga Ya Uti Afina tadi 2,5 tahun untuk melancarkan huruf Ain Sampai akhirnya ada temannya yang Suruh nyelupin kepala Kedalam air Ada yang suruh teriak Setelah bangun tidur Ya Akhirnya mendapat metode yang Cocok Dengan cara Ditutup hidungnya Berserta Apa? Dibuka mulutnya Dibuka mulutnya Akhirnya sekarang udah makbul Ya Alhamdulillah Ustaz Alhamdulillah Oke Yang terakhir Uti Afina Saya ingin tahu Apa tiga alasan Kenapa kita harus belajar Di pondok pesantren atau fikiah Kenapa kita harus belajar Di pondok pesantren atau fikiah Karena Pondok pesantren atau fikiah itu Terkenal dengan ahlaknya Ahlaknya Ahlak itu penting Beradab kepada orang tua Kepada guru Kepada teman Kepada teman sebaya Siapapun itu Ahlak itu penting Dulu Pina pernah belajar Al-adabu Foukal ilmi Adab itu Di atas ilmu Jadi Orang beradab Sudah pasti berilmu Tapi Orang berilmu Belum tentu beradab Oke Insya Allah Oke Yang pertama Tadi ahlak Coba yang kedua Apa kira-kira Al-Quran Jadi Di pondok pesantren atau fikiah itu Kita membaca Al-Quran Dengan metode pasoha Dengan metode? Pasoha Pasoha Yang ketiga? Yang ketiga teknologi Teknologi Ya jadi Santri itu tidak hanya Bisa mengaji Bisa berdoa Santri juga harus tahu nih Perkembangan zaman Gimana Makanya Santri harus Bisa teknologi juga Oke Jadi itu teman-teman Kawan-kawan Tiga alasan kenapa Kita berdoa di atas fikiah Yang pertama Ahlaknya Atas fikiah terkenal dengan Ahlak yang baik Yang sopan dan santun Yang kedua Dengan cara belajar Al-Quran Karena Kondok pesantren atau fikiah Belajar Al-Quran Dengan cara metode Pasoha Dengan sanat yang baik Yang jelas Yang ketiga Teknologinya Kita sebagai santri Tidak ketinggalan oleh zaman Tidak tergerus oleh masa Kita sebagai santri pun Harus bisa Mengetahui tentang teknologi terjangkai Betul? Betul Sekali Oke terima kasih semuanya Terima kasih Witi Afina Telah meluangkan waktunya Berbincang dengan saya I'malu Faukoma Amilu teman-teman Kerjakan sesuatu Di atas pekerjaan orang lain Ya Kita sebelajar Dari Adi Afina tadi Dengan kesungguhannya Yang tadinya di juara dua Karena dia sungguh-sungguh Akhirnya dia mencapai Jadi juara umum Kemudian dia ingin menjadi Apa nanya? Program unggulan Dia harus melewati tiga tahapan Ikro awrot Beserta makbul Dengan makbul Ditolak lima kali Tapi dia tidak hanya Seperti itu aja Dia gak menyerah Dia mungkin capek Boleh lah Tapi gak boleh Ngerah Betul? Betul Oke semuanya Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Don't forget Like and comment Oke Kita akan Menayangkan Podcast-podcast seru Dengan yang lainnya Stay tune ya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati